Tuh, tuh, nah, nah, nah Ini kenceng banget tuh Tuh, tuh, tuh Nini tuh, tuh Loh, loh, loh guys, guys Hi guys, bersama saya Bayu Akbar Jadi di video kali ini aku mau main game Sakura School Simulator Oke, di video kali ini aku bakal ngelakuin challenge dari kalian Karena banyak banget yang minta Nah, jadi di video kali ini aku bakal 24 jam ngikutin orang Nah, disini aku punya rencana nih Mau ngikutin orang yang depresi nih Katanya di mana ya Di lokasi Wakyugia Restoran Katanya disana ada cewek yang depresi Dan kalau kita ikutin Dia bakal nyempluk laut Lalu hilang Wah, kenapa ya Nah, disini aku udah pakai seragam Kayak pelayan gitu untuk ke restoran Disana kita bakal nyamar biar gak ketahuan Oke, langsung aja kita ke Wakyugia Nah, kita udah sampai nih di tempatnya Lidikin apa sih penyebabnya Dia nyemplung ke laut Oke, kita jalannya santai aja Biar gak keliatan aneh gitu Kita lagi nyamar Oke Mana ya Katanya ada pelanggan Nah, tuh, tuh, tuh Kalian lihat tuh Tuh Oke, itu dia Oke Tuh, tuh Dia sendirian guys Kenapa kesendirian ya Biasanya Kalau orang ke restoran itu Biasanya berduaan Oke, biar gak keliatan aneh gitu Kita Jalan-jalan dulu ke sini Oke, ini ada chef Halo chef Oh, dia lagi masak nih Masak apa dia ya Waduh Masak apa tuh Masak panci aja Oke, kita ke atas dulu Oh Atau kita pura-pura Ngantarin makanan Kan dia tadi lagi nungguin makanan Oke, aku mau ambil makanan dulu Nanti kita antar Terus kita tanyain Apa sih Penyebab dia mau nyemplung ke laut Oke guys Sekarang aku lagi nyamar Sekarang aku mau nyamperin Itu mbak-mbak Kita bakal tanyain Dia mau pesan apa Karena kita lagi nyamar Jadi pelayan Oke, kita langsung aja Oke, itu targetnya Halo, apa permisi mbak Mau pesan apa Saya mau pesan kue Oke mbak Tunggu ya Saya lagi buatin Oke guys Sekarang dia mau pesan roti Eh kue Dia mau pesan kue Jadi kita buatin dulu kue Nanti kita hantar Nah, setelah kita hantar Nanti kita pura-pura duduk Dan kita tanya-tanyain tentang dia Oke guys Sekarang aku sedang masak nih Bersama Chef Yukika Oke Nah, disini aku lagi buat roti nih Eh, buat kue nih Untuk Si pelanggan kita tadi Tunggu ya Tunggu ya Sampai kue ini masak A few moments later Oke temen-temen Sekarang kuenya udah masak Sekarang kita anterin kuenya Kita anterin pesanannya Halo mbak Ini kuenya udah jadi nih Saya duduk ya Kita kasih rotinya ya Oh Kok dia gak mau ya Duk Oke, langsung aja kita tanya-tanyain Mbak, disini kenapa sendirian? Aku nungguin pacar aku Oh, pacar mbak Iya nih Aku udah lama banget nungguin dia Udah berapa jam Aku nanti Padahal dia yang ajakin aku disini Wah, kalau gitu kayaknya Mbak Itu Selingkuh deh Gak mungkin Aku itu sayang banget sama dia Gak mungkin Mbak, mau nunggu kesini sampai kapan? Eee Sampai dia dateng Karena aku cinta mati sama dia Wah, mbak Sabar banget ya Oke, permisi ya mbak Saya mau pergi dulu Dia mau nungguin pacarnya Dan pacarnya juga belum dateng Oke, kayaknya kita tunggu aja sampai Beberapa jam Kita lihat apakah Pacarnya bakalan dateng Kita tunggu aja Kita perhatiin aja Si mbaknya Apakah ada yang terjadi sesuatu? A few moments later Eee Ngomong-ngomong mbak Mbak, udah berapa lama pacaran sama pacaran mbak? Eee Sekitar 10 tahun Wah, udah lama ya mbak Pacarannya Eee Iya nih Aku udah lama pacaran Tapi akhir-akhir ini dia kok berubah ya sama aku Aku Ngajak dia jalan-jalan Tapi dia sering nolak Wah, itu kenapa ya mbak? Kayaknya ada sesuatu Mbak, mbak Aku mau tanya Kalau pacar mbak sampai malam Mbak mau nungguin? Eee Iya aku mau Karena aku yakin Dia pasti bakalan dateng Oke mbak Kayaknya aku sudah makan ya Permisi ya mbak Oke guys Sekarang kita tungguin aja Sampai malam Kita tunggu pacarnya sampai datang Karena aku penasaran Gimana sih pacarnya si Mbak ini A few moments later Oke guys Sekarang ini udah jam malam Sekarang udah jam 12 malam Tapi pacarnya udah gak ada nih Dari tadi aku liatin Gak ada yang datang Wah, ini ada yang aneh nih Oke, kita langsung aja tanya-tanya Kenapa mbak ini masih nunggu Kasian banget ya Mbak ini padahal udah nunggu-nunggu pacarnya Tapi pacarnya gak dateng Kayaknya dia ini diselingkuhin deh Oke, kita tanya-tanyain Kita interogasi Mbak, kok dari tadi Gak dateng ya pacarnya Aku masih dateng menunggu kok Sampai mati pun aku masih menunggu Wah, mbak ini setia banget ya sama pacarnya Padahal Dia udah nunggu lama-lama Tapi pacarnya gak datang Oke, gimana Kalau kita aja jalan-jalan aja ya Ayo mbak, saya ajak jalan-jalan Biar mbak gak bosen Kita aja makan di toko sebelah aja ya Ayo mbak Gimana biar gak sedih Kita pegang aja tangannya Oke, kita pegang tangannya Mbak, mbak Mbak mau gak pacaran sama aku? Enggak, aku gak mau Aku sedih ya sama pacar aku yang lama Sabar ya mbak Sabar ya mbak Pasti beberapa jam lagi Pacar mbak bakal datang Iya nih Aku bakal setia nungguin dia Kali nih nama aku Bayu Akbar Nama kamu siapa? Nama aku Kazue Wah, Kazue Oke mbak, kita duduk disini aja ya Kita makan-makan bersama Kita pesen makanan yang Selamat makan Wah, mbak bahagia banget ya Iya nih Sebenarnya sih aku mau Makan bareng pacar aku Tapi karena udah lama ya Gak apa-apa deh Aku makan Sini Ngomong-ngomong rumah mbak dimana ya? Maaf, mbak Kasih tau Tentang pak pribadi aku Jadi rumah aku itu rahasia tempatnya Oh, rahasia Aduh guys, sekarang udah jam 12 malam lewat 44 Oke guys, sekarang aku mau tunggu sampai jam 6 pagi Gimana pacarnya? Masih datang atau enggak? Oke guys, sekarang udah jam 5 pagi Tapi aku gak lihat tuh cowok yang datang kesini Oke, kita langsung aja-aja ke restoran Wakugia Kita cek apakah pacarnya udah datang Ayo mbak Loh, loh Loh guys, guys Ada yang aneh Kakinya kok panjang ya? Nih nih, tuh 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 guys Kok jadi horror ya? Tuh tuh Ini ngebak atau kenapa ya? Kok horror gini? Tuh Kayak kaki kuda Katanya kalau kita Lepas tangannya Dia bakal kabur ke air Atau jangan-jangan dia putri duyung guys Oh, kayaknya dia Putri duyung yang pacaran dengan manusia Wah Perlu diselidikin lagi nih Tapi kakinya itu kayak kuda loh Tuh, lihat Kayak kuda ya Tuh, atau dia nih Manusia kuda laut ya Pacarnya gak datang nih Sampai detik ini Coba kita lepas tangannya Kakinya beneran lagi Kita pegang tangannya Baik lagi Ayo, sekarang kita bereksperimen Ayo kita coba Lepas tangan dia Katanya dia bakal nyemplung ke laut Kita buktikan Apakah dia ini siluman putri duyung Atau wanita depresi yang ditinggal pacarnya lalu bunuh diri Oke, kita coba Kita tinggilan Oke, bye Oke, apakah dia bakal lari Loh, loh loh guys Dia lari guys Oh my god guys Dia larinya kencang banget tuh Tuh, 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 tuh Jangan sampai ketinggalan nih Jangan sampai ketinggalan Waduh, waduh Dia mau kemana guys Tuh, 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 tuh Kok dia lari mengarah ke air Wah, ada yang aneh nih Kita kejar terus Wah, kenapa nih guys Tuh, tuh, tuh Nah, nah, nah Nyemplung ke laut tuh kan Ternyata benar Pelanggan yang di wakilnya restoran itu Setelah kita tanya-tanya Terus kita bye-bye Dia bakal nyemplung ke laut Wah, ada apa nih ya guys Kok aku jadi merinding ya Atau jangan-jangan dia siluman putri duyung Atau dia ya Wanita depresi yang ditinggal pacarnya Hmm, masih aneh Tapi kita bakal ikutin terus Sampai kemana dia berenang Wah, ini bagus banget buat diselidiki Apa sih penyebabnya dia nyemplung ke laut Biasanya kalau Karakter lain kita baik Kita suruh pergi Dia mau ke rumah Tapi ini Ke laut Atau jangan-jangan rumahnya ada di laut Kalau rumah di laut Putri duyung dong Tuh, dia masih berenang tuh Jauh banget nih Oke, kita ikutin berenang Mau kemana dia Waduh, waduh Ini jauh banget nih Udah kayak berenang di atas awan tuh Waduh, ini udah jauh banget ya Tuh Jauh banget Kita harus kejar guys Sampai mana dia berenang Semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh Laut ini ada ujungnya nggak ya Oke, kita udah jauh banget nih Lolo Aku kehilangan Aku kehilangan jejak dong Kok orangnya hilang? Tunggu dulu Orangnya hilang guys Orangnya hilang Waduh, koror ya Jangan-jangan dia hantu Atau dia hantu guys Atau dia siluman putri duyung Tuh kan, coba kita nyalah Oke Kok biru semua penglihatan Waduh Kayaknya dia siluman putri duyung nih Udah fix, fix Dia siluman putri duyung guys Fix, fix Udah V-I-X Fix Usiluman putri duyung Tuh kan dia hilang dari sini Tadi padahal dia berenang disini Tapi sekarang hilang Wah, ada apa ya dibalik ini semua Aku masih penasaran Apa sih penyebabnya Dia hilang di lautan Tiba-tiba banget Masuk ke laut Terus Nggak lama-lama hilang Menurut kalian apa? Kalau menurut aku sih ada dua prediksi Yang pertama Itu siluman putri duyung Yang kedua Dia itu depresi Karena ditinggal pacarnya Oke Sekarang kita coba cek lagi Di wakugia restoran Apakah dia Datang lagi Kita cek Tadi kan udah hilang Kalau gitu Dia bisa teleport dong Kalau dia bisa teleport Berarti dia Beneran siluman Oke, kita lihat Oke, dia nggak ada Kemana ya dia Diri Atau putri duyung Oke, kalian komen di bawah Menurut kalian Apa sih penyebab dia Nyemplung ke laut Dan hilang di laut Putri duyung Atau Siluman Atau siluman Atau bunuh Siluman putri duyung Atau bunuh diri Kalian komen di bawah Nanti komen yang terbagus Aku kasih pin Oke guys Videonya kayaknya Sampai disini dulu Terima kasih buat kalian yang udah nonton Jangan lupa like Comment Subscribe Dan juga share Besok aku bakal lanjutin Game Sakurasko Simulator Dengan judul berbeda Kalian juga bisa request Di komentar di bawah Nanti bakal aku kabulin gamenya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax